Nah hari ini menjadi saksi bahwa akan tersaji belakang yang cukup menarik para pencinta bala mania. Memulai pembukaan seremonial yang mana kali ini cukup berbeda karistar yang diruda atau menampilkan suasana baru yang mana. Terima kasih banyak kepada Honda, IRC, BFI, M150, LAB, Carung, Wilino, dan tentunya pemerintah Kabupaten Bangga. Ini tersenggara rakan, ada kakak Riri, selamat menang arah, belum meragak di bayar kakak Riri. Pembalapan kali ini akan langsung diberiakan bangga, akan beradu skill bersama pembalap-pembalap lokal kebukaten Bangga tentunya. Yang mana dihuni pembalap-pembalap yang cepat luar biasa dari lokal kita ini. Yang mana selalu mengaksas skill mereka di lintasan tentunya. Ada Deddy Astrid di sana yang cuman meramaikan kali ini. Sementara itu ketua ini Kabupaten Bangga coba berperdinasi ke orang-orang ya. Pembalap-pembalap. Segala ini kami informasikan kepada seluruh peserta agar bisa membuka helmnya. Ya. Kiki Aransa. Bersama dengan medilin dari Papua. Agar bisa diatur oleh panitia untuk bisa berada di depan posisi. Iya. Nah sebentar itu untuk panitia agar bisa memberitahukan kepada seluruh pembalap untuk membuka helmnya. Oke. Iya yang cukup menarik kali ini ya. Agar Sanlegenda Hidup Balap Motor Indonesia. Ada bebiar bangsa. Pembalap nasional yang kali ini adalah Direktur Lintasan. Yang mengatur semua beberapa ekipmen baik itu dari sisi regulasi maupun keamanan di lintasan. Yaitu Bung Bobis bekerjasama dengan Bapak Indra selama ketua panitia untuk memberikan suasana baru kepada pembalap-pembalap yang hadir di Maleo Cup Race 2023 kali ini. Para pecinta balap agar bisa menyaksikan sejarah baru yang berada di Kabupaten Banggai tentunya sore hari ini. untuk itu kepada seluruh panitia agar bisa melaturalisir seluruh equipment yang berada di depan tribun utama agar kalau kita bisa bersama-sama untuk melakukan ceremonial pembukaan karena kami undangkan sudah berada di tribun utama ada Bapak Sopranto disana selamat datang Bapak sekali lagi yang tidak berkepentingan di depan tribun utama agar bisa dan tentunya Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sore hari ini kita bersama-sama akan melakukan ceremonial pembukaan di Malau Kapris 2023 dan saya ucapkan selamat datang dan yang terhormat Bupati Banggai Haji berbaris di samping tribun utama sebelum saya melanjutkan agar bisa berbaris untuk seluruh petugas peduk agar bisa mematikan seluruh mesinnya karena kita akan melakukan ceremonial pembukaan sekali lagi kepada petugas peduk agar bisa memberikan informasi kepada peduk-peduk yang masih dan setting motornya agar bisa dihimpinkan sejenak karena kita akan melakukan ceremonial pembukaan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati